Salam sejahtera kepada penonton yang telah singgah di channel ini Kemali bersama saya, Gabriel Libertus Pada kali ini saya ingin berkongsi dengan anda semua Tentang apakah impak sumber asli kepada alam sekitar Sumber asli ayalah sumber alam sekitar Yang berasal dari alam yang belum diusik Dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk meneruskan kehidupan harian Disini ada dua kategori utama sumber alam Yaitu sumber alam dapat diperbarui Dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui Seperti tumbuhan, haiwan, air, angin, sinar matahari, tanah Begitu juga sumber alam yang tidak dapat diperbarui adalah mineral dan logam Yaitu emas perak, tembaga, timah, aluminium, nikel, uranium Begitu juga bahan bakar fosil Yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara Kegunaan mineral logam adalah Seperti bau sit adalah kegunaan untuk membuat aluminium Emas adalah untuk membuat barang perhiasan Dan tebaga juga untuk membuat kabel elistrik Dan biji timah untuk diproses menjadi alat makan Kesan negatif dari pelombongan adalah Kemusnahan hutan dan habitat flora dan fauna Antaranya ialah hakisan tanah dan banjir Akibat gengguan terhadap ekosistem semula jadi Begitu juga langkah-langkah mengurangkan kesan negatif terhadap aktiviti pelombongan adalah Melaksanakan kerja-kerja pembersihan dan pemulihan Kawasan yang telah diteroka Seperti menanam pokok-pokok, pelindung Untuk menangkap habun dan mengurangkan suhu Begitu juga melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar secara berterusan Untuk meningkatkan kesedaran Begitu juga penguat kuasa harus mengenakan tindakan yang tegas Seperti denda kompaun mengantungan lesen Dan membatalkan operasi terhadap syarikat yang melangkahkan syarat Begitu juga mengurangkan keluasan kawasan pelombongan Dan mengawal aktiviti pelombongan yang bersyarat dan berlesen Selain itu, kegunaan sumber alam dapat diperbarui Contohnya haiwan Yaitu seperti haiwan juga dapat menjadi rantai makanan Untuk haiwan yang lain Yaitu dikenali sebagai carnivore Air juga menjadi sumber utama buat manusia Contohnya berfungsi untuk membantu pencernaan di dalam tubuh Begitu juga matahari dapat menghasilkan tenaga elektrik daripada tenaga surya Yaitu dikenali sebagai solar Kita sebagai rakyat haruslah sedar bahwa Betapa pentingnya kita menjaga alam sekitar ini daripada tercemar Karena sumber alam ini memberi manfaat yang amat baharga buat ekonomi negara dan keperluan rakyat Antara pencemaran yang kita ketahui pada masa sekarang ialah Pencemaran udara, air, tanah, bunyi dan sisa buangan yaitu pejal Bagaimana pencemaran udara boleh terjadi Yaitu aktiviti pemakaran secara terbuka dan tanpa pengawalan Yaitu pengeluaran asap karbon dioksida daripada gas-gas daripada kendaraan dan industri Dan letusan daripada gunung berapi yang aktif Begitu juga pencemaran air, pembuangan sisa toksik atau bahan kimia daripada kilang Beberapa nelayan melakukan aktiviti haram yaitu Pengembungan ikan menggunakan bahan peledak Aktiviti pembuangan sampah secara haram yang dilakukan oleh rakyat yang tidak bertanggung jawab Pencemaran tanah Yaitu aktiviti pembuangan sisa toksik yang tak tergawal Yaitu penggunaan bahan kimia yang berlebihan di dalam pertanian Bahkan tumpahan minyak oleh individu yang tidak bertanggung jawab Pencemaran bunyi yaitu aktiviti di dalam perindustrian dan pembinaan Bunyi dari setiap kendaraan, kereta api, jentera, mesin, kapal terbang dan pusat keramaian Begitu juga sumber alam seperti penerenakan haiwan dan bunyi petir atau angin Di samping itu yaitu pencemaran sisa buangan Yaitu aktiviti pembuangan sisa atau sampah secara terbuka Pengawalan atau pengurusan sampah yang tidak sistematik Pembuangan sisa dari rumah, industri dan pertanian Antara langkah-langkah mengurangkan kesan negatif terhadap ala sekitar adalah Mengurangkan penggunaan bahan kimia Begitu juga menggalakkan kitar semula dan pengurangan sampah Yang ketiga ialah mengurangkan penggunaan kendaraan dan jentera yang mengeluarkan karbon dioksida Begitu juga menyokong usaha penanaman semula pokok dan pemulihan ekosistem Seterusnya, penguatkuasa harus lebih tegas dan berintegriti melakukan operasi Begitu juga memperketatkan lagi undang-undang yang sedia ada Begitu juga pilih produk yang mesra alam Dan yang terakhir adalah jadikan sisa buangan menjadi bahan kompos untuk dikitar semula Kesimpulannya, tuntasnya pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar adalah tanggung jawab bersama Oleh itu, kita mestilah sedar akan kepentingan memelihara alam sekitar yang masih ada sampai saat ini Cintai alam sekitar kita Saya berharap melalui video yang singkat ini sangat bermanfaat untuk anda semua Dan menjadi bekal untuk generasi kita yang akan datang Supaya kita semua terus berkomited menjaga setiap sumber alam kita dengan penuh kesedaran Sampai jumpa lagi Terima kasih untuk anda semua Terima kasih